Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6 Subtema 2 pembelajaran 5 mengenai perubahan energi Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua Mengetahui kewajiban di rumah dalam menghemat energi Dan yang ketiga Menghitung lama waktu suatu kejadian Paya pembelajaran 5 kali ini Coba kalian perhatikan ruang kelas kalian masing-masing Apa yang dapat kalian lihat? Siswa membutuhkan sarana belajar Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah Siswa perlu ruang kelas yang bersih Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar Listrik untuk penerangan Listrik untuk menyediakan air Juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang digunakan selama belajar Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik Sebagai warga siswa sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan Matikan keran air setelah digunakan Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah Nah, perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan Sekarang, coba kalian jawablah pertanyaan berikut ini Yang pertama, apa saja yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Iya, benar sekali Ruang kelas yang bersih, halaman sekolah yang bersih, dan lampu yang terang di kelas Lalu, pertanyaan yang kedua Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Coba berikan tiga contoh Listrik untuk penerangan Listrik untuk penyediaan air Dan listrik untuk menghidupkan In focus Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Siswa harus menjaga dan merawatnya Lalu, untuk apa saja kak energi listrik digunakan di sekolah? Berikan tiga contoh Misalnya dapat digunakan untuk menghidupkan lampu Menghidupkan mesin air untuk tempat cuci tangan Dan menghidupkan in focus belajar Yang kelima, tuliskan tiga peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari Misalnya yang pertama, energi listrik ke energi gerak Yang terjadi pada kipas angin di kelas Lalu ada energi listrik ke energi cahaya Misalnya yang terjadi pada lampu di kelas Kemudian energi listrik ke energi bunyi Misalnya yang terjadi pada bank sekolah Ayo berlatih Sebagai warga sekolah yang baik Kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik Silahkan kalian beri tanda centang pada gambar yang sesuai Dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai Nah, berikut ini ada dua gambar Yang mana yang menunjukkan penggunaan energi dengan baik? Iya, gambar yang kedua Soal selanjutnya Ada dua gambar lagi Coba kalian pilih Gambar yang mana yang menunjukkan kegiatan dalam penggunaan energi dengan baik? Iya, gambar yang pertama Benar sekali Lalu ada dua gambar lagi Gambar yang mana yang menunjukkan penggunaan energi dengan baik? Iya, gambar yang kedua Nah, sekarang coba kalian tuliskan tiga contoh kewajiban menggunakan energi di rumah Kewajiban menggunakan energi di rumah yaitu Membantu ibu memasak di dapur Belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah di rumah Mengajak adik bermain di rumah Silahkan kalian tulis yang lain ya jika ada Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan Nah, sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan Sekarang ayo berlatih Setiap hari kita menggunakan energi Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan Sekarang coba kalian hitunglah lama waktu kegiatan berikut ini Tentukan satuan waktu yang sesuai Perhatikan pada kegiatan pertama Yaitu menyiapkan sarapan Dimulai dari pukul 5.45 hingga 6.15 Berapa lama kegiatan ini dilaksanakan? Iya, 30 menit Lalu ada perjalanan ke sekolah Lamanya yaitu 25 menit Kursus Bahasa Inggris Lamanya yaitu 1 jam 30 menit Lalu ada kegiatan mengerjakan PR Lamanya yaitu 1 jam 30 menit juga Lalu istirahat malam Lamanya yaitu 7 jam 30 menit Menurut kalian pada tabel di atas kegiatan manakah yang paling lama? Iya, benar sekali Yaitu istirahat malam Lalu kegiatan manakah yang paling singkat? Iya, yaitu perjalanan ke sekolah selama 25 menit Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua bersama siswa membuat jadwal kegiatan sehari-hari Tugas ini menekankan pada lama kegiatan masing-masing Selamat belajar ya anak-anak tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Dadah! Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di materi selanjutnya